selamat menikmati ijinkan saya untuk mengucapkan selamat hari raya idul fitri 1444 hijriah kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun sikap semoga di hari kemenangan ini kita bisa saling memaafkan dan menjadikan sebagai momentum untuk saling menintrospeksi diri ya sahabat Om Dea begitu pun saya sendiri kedepannya insya Allah akan meningkatkan kualitas dari konten yang saya sampaikan konten yang saya buat dan lebih bermanfaat lagi bagi sahabat Om Dea dimana saja berada baik sahabat Om Dea di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang akrilik mungkin sahabat Om Dea sudah mengetahui apa itu akrilik sedikit disini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan akrilik jadi pengertian akrilik adalah sebuah benda atau lembaran plastik yang memiliki warna transparan seperti kaca yang biasa digunakan sebagai salah satu komponen pada bangunan atau sebagai salah satu bahan untuk pembuatan furniture dan lain-lain ya sahabat Om Dea secara ringkasnya bahwa akrilik merupakan bahan dengan tekstur yang memang keras dan berasa dari bahan homopolymer termoplastik memiliki sifat yang bening atau biasa disebutnya dengan plexiglas pastinya untuk membuat akrilik ini juga terbilang gampang-gampang sulit ya sahabat Om Dea karena bahannya juga yang terbilang sulit untuk ditemukan akrilik sejatinya sering digunakan hanya sebagai material pendukung pada karya seni produk jadi maupun furniture namun setelahnya mungkin banyak pengusaha yang melirik keistimewaan akrilik dan menjadikannya sebagai bahan baku pembuatan kerajinan serta karya seni yang populer pengusaha di industri kreatif memanfaatkan akrilik menjadi berbagai macam produk kerajinan dari yang berukuran kecil hingga besar kerajinan akrilik berbentuk kecil bisa kita jumpai berupa gantungan kunci pelakat dan sebagainya nah sedangkan untuk kerajinan akrilik yang besar contohnya adalah neon box tanda nama perusahaan furniture dan lain-lain keberagaman jenis kerajinan yang bisa dibuat dari akrilik membuat pengusaha bisa berkreasi sebebas mungkin karakter material yang menyerupai kaca namun kuat dan tidak mudah pecah serta tergolong ringan membuat akrilik menjadi material yang berharga bahkan kita juga dengan mudah bisa mengukir atau memotong akrilik tanpa khawatir akan menghancurkan bagian lainnya menggunakan mesin laser berikut karakteristik dari akrilik yang sangat disukai oleh banyak orang dan salah satunya juga dapat dijadikan sebagai kerajinan tangan diantaranya adalah sebagai berikut yang pertama sahabat om dia memiliki bobot yang sangat ringan kemudian yang kedua daya tahan yang kuat yang ketiga lentur dan tidak mudah pecah yang keempat mudah dipotong yang kelima mudah dilubangi misalnya menggunakan bor yang keenam kejernihannya seperti kaca sahabat om dia kemudian selanjutnya yang ketujuh memiliki kesan stylish dan modern yang kedelapan mudah dihaluskan yang kesembilan mudah dikilapkan yang kesepuluh mudah dicat jadi akrilik ini bisa dengan mudah dibentuk baik secara termal maupun lainnya hingga menjadi berbagai macam bentuk kerajinan yang rumit disini ada beberapa sifat yang dimiliki oleh akrilik diantaranya adalah sebagai berikut ya sahabat om dia yang pertama bening dan transparan yang kedua kuat lentur dan tahan lama yang ketiga aman baik untuk makanan karena sudah terjamin mikroorganisme tidak dapat berkembang yang keempat dapat dibuat menjadi berbagai bentuk kerajinan nah disini ada juga beberapa jenis dari akrilik yang terbagi menjadi dua jenis diantaranya adalah yang pertama akrilik ekstrusi ya sahabat om dia akrilik ekstrusi adalah akrilik yang memiliki sifat yang lembut namun jenis akrilik ini memiliki kekurangan yakni mudah tergores dan mudah kotor kemudian yang kedua jenis akrilik cetakan akrilik cetakan adalah jenis akrilik yang memiliki bahan yang baik ketimbang jenis akrilik ekstrusi biasanya untuk akrilik yang ini memiliki harga yang cukup mahal namun untuk kualitas sudah terjamin baik kekuatan maupun kualitas lainnya keunggulan dari akrilik sahabat om dia yang pertama lebih ringan dibandingkan kaca kemudian yang kedua tahan terhadap cuaca yang ketiga dapat didaur ulang yang keempat tahan benturan dibandingkan kaca kemudian yang kelima tidak terpengaruh pada sinar matahari yang keenam tahan pada reaksi kimia yang ketujuh ramah lingkungan yang kedelapan mudah dibersihkan dan dirawat yang kesembilan kejernihan akrilik tahan bertahun-tahun yang kesepuluh lebih mudah baik transportasi maupun pemasangan bahan bangunan akrilik nah jadi akrilik ini sahabat om dia bisa menjadi macam-macam bahan kerajinan dan hal ini bisa menjadi ide bisnis usaha karena dari akrilik ini berbagai macam kerajinan termasuk gantungan kunci kemudian plakat neon box dan sebagainya jadi banyak sekali yang menggunakan akrilik mudah-mudahan hal ini menjadi suatu inspirasi atau ide untuk memulai usaha atau bisnis di bidang akrilik ini baik sahabat om dia semoga video ini bermanfaat terima kasih bagi yang sudah menonton bagi yang belum silahkan ditonton silahkan disimak jangan lupa like, komen dan subscribe juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel om dia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati